Tanya lagi, kira-kira kamu yakin gak sama Anies Baswedan? Nah kalau yakin ya udah. Nah kita acur baik-baik. Dengan memohon rido dari Allah SWT, dengan memohon petunjuk darinya, dan dengan seluruh kerendahan hati, Bismillahirrahmanirrahim, kami terima dan bersiap untuk menjawab tantangan itu. Giring PSI Sindir Nasdem yang mengusung Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Giring Ganesha mengomentari Partai Nasional Demokrat, Nasdem, usai mendekarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden Capres 2024. Dalam unggahannya di akun Twitter Giring Underskor Ganesha, Ketua Umum PSI itu membuat cuitan yang berisi sindiran terhadap Partai Nasdem. Giring mengatakan kalau deklarasi Capres di tengah duka yang datang dari dunia sepak bola Indonesia, menunjukkan sikap tidak empati. Hilangnya ratusan nyawa di kanjuruhan membuat kami di PSI Underskor ID menyingkirkan bahasan politik sementara. Deklarasi Capres di tengah kedukaan tentu menyisakan rasa nirempati, ujar Giring dalam cuitannya, sebagaimana dikutip pikiran dasrakyat.com dari akun Instagram Sisi Terang Oficial. PSI konsisten menolak pemimpin pengusung politik identitas, kata dia menambahkan. Cuitan Ketua Umum PSI yang diunggah akun Instagram Sisi Terang Oficial itu seketika mendapat banyak respons dari netizen. Seperti akun Irva XXX yang merespons dengan mengunggah komentar singkat, yakni menyamakan PSI dengan PSSI. PSSI dan PSI sama saja, katanya. Selain itu, akun Kopi XXX juga merespons cuitan sindiran itu dengan komentar yang menyindir PSI. Stop bicara politik, tapi tragedi di Malang untuk menjatuhkan lawan politik, ujarnya. Bahkan, banyak pula netizen yang mempertanyakan unggahan Giring yang menyenggol partai Nasdem tersebut. Salah satunya seperti yang disampaikan oleh akun ABAHXXX yang mempertanyakan cuitan Ketua Umum PSI itu, kalau cuitan itu merupakan bahasan politik juga. Ente ngetuit begitu kalau bukan bahas politik. Bahas apa? Ring, ujarnya. Alih-alih cuitannya didukung netizen, Giring malah mendapatkan banyak komentar sindiran balik dari netizen yang membaca cuitannya tersebut. Namun, setelah pikiran dasrakyat.com menelusuri akun Twitter Giring Undersko Indonesia, unggahan terkait sindiran Ketua Umum PSI terhadap Nasdem itu telah hilang dari beranda sosial medianya. Sebelumnya, Partai Nasdem secara resmi mengumumkan dan mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Deklarasi itu disampaikan oleh Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Surya Paloh yang bertempat Nasdem Tower, Gondang Dia, Jakarta Pusat pada Senin, 3 Oktober 2022. Surya Paloh mengatakan alasannya memilih Anies Baswedan sebagai Capres 2024 adalah karena ia menganggap kalau Anies merupakan kandidat yang terbaik. Kenapa Anies? Kenapa tidak terbaik, kata Surya Paloh, dilansir pikiran dasrakyat.com dari Hobbs.id. Terima kasih telah menonton!